PEMIARSA SETIA RHM TV Sikap politik Partai Gerakan Indonesia Raya masih terus dinantikan berbagai kalangan. Apakah akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Dodo Mahruf Amin atau tetap menjadi oposisi sebagaimana periode-periode sebelumnya? Tiba-tiba beredar kabar Gerindra tertarik untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Ketertarikan itu lantas diikuti dengan isu permintaan jatah tiga menteri kepada Jokowi. Ya sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan Jokowi-Dodo Mahruf Amin. Tapi semua itu bergantung dengan Presiden Jokowi-Dodo yang punya hak menyusun kabinet. Ungkap waketum Gerindra Arif Poywono kepada wartawan. Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2019. Seperti dikutip detik.com Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2, yaitu Ex-Cawapres Sandiaga Uno dan 2 Waketum, yaitu Fadli Zon dan Edi Prabowo. Mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Jokowi-Dodo. Yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bang dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5 persen, katanya. Ketika berkunjung ke desa Losari, kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2019, Sandiaga telah memberikan respons perihal kabar bahwa dia menjadi satu dari tiga kandidat menteri yang disorongkan Gerindra. Saya baru lihat berita, tapi saya sendiri belum sempat berkoordinasi dengan Pak Prabowo. Jadi itu, menurut saya belum sesuatu hal yang terkonfirmasi, katanya. Menurut saya, saya selalu sampaikan kita harus mampu untuk sama-sama membangun negeri kita dan sebagai peserta pemilu yang belum terpilih kemarin. Pandangan saya bahwa kita harus bisa juga ikut membangun negara tapi dari luar pemerintahan. Lanjutnya Lebih lanjut, dia mengaku belum ada tawaran terkait kursi menteri. Kalaupun ada, Sandiaga mengaku akan berdikusi dengan Prabowo. Karena saya rencananya nanti akan bergabung lagi sama-bersama Gerindra. Tentunya keputusan itu akan diambil oleh Pak Prabowo, Bujar Sandiaga. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengaku telah mendengar kabar Fadli Zondi tawari jabatan menteri. Namun, dia menyebut Fadli menolak tawaran tersebut. Yang jelas, saya dengar dari Bang Fadli. Beliau tidak bersedia, kata Daniel saat dijumpai di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2019. Seperti dikutip detik.com Ditanya apakah penolakannya tersebut adalah respons dari penawaran Jokowi. Daniel mengaku tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu persis apakah ditawari atau enggak, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.